Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul! Tapi kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte! Hei, umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, genang mereka! Habisi dimana saja berada, saudara! Hati-hati, ada seruan. Tanggal 22 September. Empat hari lagi, saudara. Waspada, ada kelompok bernamakan diri pasukan berani mati Gokowi. Mereka mengklaim ada 20 ribu orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda, dan lain tempatnya. Kita jangan usil. Kita jangan ngeganggu. Silahkan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak. Itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul! Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah saja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silahkan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul! Tapi kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte. Hei, umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjata-mu, gang, yang mereka habisi, dimana saja berada, saudara. Takbir! 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 Saluh alam Nabi. Makanya berikada empat sebelas, pimpinan Bang Cacang, semua jawablah. Siapkan pasukannya. Raskar-raskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lain, sir. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan, ah? Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lain, sir. Besok dia tangkep dan dipencara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20 ribu orang siap mati. Siapa partai yang mengerjain gua? Siapa orang yang menyerang gua? Kurang ajar! Suh jago! Suh hebat! Suh kuat! Maksudnya saya himbaukan, saudara. Kalau anda ada yang ajak, dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun, saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati. Pasukan cari mati. Ini pasukan cari, nah kalau dia cari mati, kita kasih mati, saudara. Setuju? Setuju! Nah, maka itu jangan sampai, nanti saya berangkat umroh, saudara, tahu-tahu baru berapa hari di sana, di sini ada kejadian. Nggak boleh. Jadi umat Islam, kalau ada yang datang, nawarin, dapet duit. Yuk ikut demo, demo damai. Jangan percaya. Tanggal 22 September, jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit. Demo test on the water. Demo test, saudara, di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganjang kita. Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita, mereka sembelih, saudara. Lusak kiai kita, mereka bunuh. Hari berikutnya, seluruh pesantren kiai, Magrista Arim, akan mereka bakar, saudara. Hati-hati. Dan itu pernah terjadi tahun 1948, dan terulang di tahun 1965. Bukan nggak mungkin, besok akan terulang lagi, saudara. Makanya jangan kaget, kenapa habaib dicacimaki? Buat alwi dicacimaki, saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib. Karena mereka tahu, habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Takbir! Jadi kalau habaib udah disingkirkan, nah besok kiai disingkirkan, saudara. Jadi habaib sama kiai, nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah, saudara. Setuju! Takbir! Siap siaga satu! Siap siaga satu! Jadi semua laskar Islam yang saya minta, termasuk dari FVI-nya, Persada 212-nya, saudara. Semuanya! Termasuk dari persatuan-persatuan jawara, khususnya istimewanya Brigade 411, saudara. Semuanya! Siapkan diri! Siaga satu! Kalau terjadi G22S, besok ini, saudara, mengacau Jakarta, habisimareka siapkira! Takbir! 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 Solo aleluya.